Aktor Baim Wong menegaskan Bukadimaseto sosok berinisial DS yang disebut-sebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga dengan istrinya, Paula Verhoeven. Bahtera rumah tangga yang dibina Baim Wong dengan Paula Verhoeven sejak tahun 2018 itu kini dihantam prahara hebat. Pasalnya Baim Wong telah mengajukan permohonan gugatan cerai talak terhadap Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan selasa 8 Oktober 2024 lalu. Bertepatan dengan hal itu, tersiar kabar soal adanya sosok berinisial DS yang diduga menjadi orang ketiga pemicu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Buntut dari kabar itu, aktor Dimaseto pun menjadi bulan-bulanan warganet. Hal itu terjadi setelah warganet ramai-ramai mengaitkan sosok DS itu dengan suami aktris Dini Aminarti, Dimaseto. Lantaran nama Dimaseto terlanjur terbawa-bawa dalam permasalahan keluarganya, Baim Wong pun akhirnya buka suara. Dikutip dari Warta Kota, Rabu 9 Oktober 2024, Baim Wong menegaskan sosok DS yang diduga menjadi dalam retaknya rumah tangga dengan Paula Verhoeven bukanlah Dimaseto. Terang-terangan Baim Wong menyebut Dimaseto sebagai sosok yang baik. Dimaseto MAH orang baik, ucap Baim Wong. Kendati demikian, Baim Wong masih enggan membeberkan secara gamblang siapa sosok DS itu.